Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di rezervoy21 channel Nah mohon maaf kalau saya tidak pernah upload video pada bulan kemarin soalnya itu saya mempersiapkan PAS yaitu penilaian semester dan tugas-tugas saya itu banyak yang oke kita kita langsung aja ke topik judulnya yaitu 10 anime terbaik di tahun 2019 2019 merupakan tahun yang menyebutkan kalau menurut saya itu anime-anime keren lah ya hanya menyebutkan seri anime terbaru dan ini juga banyak yang menghadirkan sekel-sekel dari anime lain yang tahun-tahun sebelumnya itu yang mengularkan season-season terbaik season 1 Oke yang pertama yang kita lakukan yaitu The Promised Neverland The Promised Neverland merupakan serial anime diadaptasi dari manga karya Shirai dan Posuka Demizu dengan judul yang sama anime ini mengisahkan tentang anak-anak yang di maik hidup bahagia di seluruh panti Aswana bernama Grace Philhost dengan tiga tokoh utamanya yaitu Emma, Roman, and Ray dan seperti parti Aswan pada umumnya Grace Philhost selalu memberi yang terbaik untuk anak Aswana agar mereka menjadi manusia dengan kualitas sungguh sebelum mereka dikirim ke arah mintoa adopsinya menurut saya anime ini memang bagus sekali ya totalnya 12 episode keren lah pokoknya oke yang kedua demo desire atau dalam bahasa sepanjang game itu ya kalau ini ya tidak dilakukan lagi soalnya saya juga suka volume-nya memposit ke animenya saya sudah lihat semuanya yang dia yang ditayangkan pada April 2019 yang diadaptasi dari manga karyaku Yoharu Gotoki yang berlatak pada zaman Taishu di Jepang Tanjiro seorang anak laki-laki yang berjual aram menemukan seluruh keluarganya di pantai oleh iblis adik perpunnya yaitu Shinnetsuko adalah satu-satunya yang selamat dari teman tersebut namun naat ia telah berubah menjadi iblis Tanjiro akhirnya memulai persalahannya agar mencari cara untuk mengembalikan Shinnetsuko mendadari iblis untuk menjadi kemanusia lagi oke yang selanjutnya adalah The Rising of Shield Boiled Shield Heroes atau Tatino Yusa diadaptasi dari manga karya Ayakyu merupakan serial anime dengan genre fantasy yang ditayangkan perdana pada tahun pada bulan Januari 2019 anime ini mengisahkan seorang mahasiswa yang bernama Naofumi yang dipanggil ke dunia paralel untuk menjadi bagian dari empat pahawan legendaris sebagai kaloran krisai meskipun merupakan dari empat pahawan legendaris Naofumi mendapat pelakon yang buruk di dunia tersebut dituduh dikhianati dan diperlukukan tidak adil membuat Naofumi diliputi oleh atas kebencian dan dorongan pelajendam ditemani oleh Raffalia yang dibelinya dari seorang Buddha Naofumi pun melakukan perjalanan untuk menikahkan level dan menjadi lebih kuat so ini memang recommended banget saya juga sudah lihat terus next 4 Attack on Titan season 3 part 2 nah tahun depan ini juga Attack on Titan juga mengularkan katanya season terakhir anime ini yang merupakan dan manga karya Hajime saya paling sangat populer ini serisnya itu kayak kelanjutannya season 3 part 1 memang ini bagus sekali saya tapi yang paling berkenan di dalam kotak itu password to live Levi versus Bisnitan wah mantap jiwa itu bagi pertarungan pada bagian kedua ini ya termasuk instan dengan kemunculan Bisnitan dan Rainer seorang aksang Arfati tetanya itu pada season ini salah satu impian Armin dan Eren itu melihat latun akhirnya terwujud di endingnya ini nanti si Eren Armin Mikasa itu nanti ada laut nanti melihat ada laut di pokoknya oke nomor 5 One Punch Man Season 2 siapa yang tidak yang siapa tidak tahu tentang One Punch Man One Punch Man merupakan anime yang yang diperlukan apa ya komedi neono action neono game season pertama itu di season pertama rilis tahun rangen shouho pada season kedua ini anime ini melakukan cerita perjalanan Shikama menjadi pahlawan yang dikemas dengan jodekan konyol yang dapat membuat penonton terbahak menariknya OPM ini digarap oleh CG staff dimana pada season pertamanya dikerjakan oleh Mad Boss jadi kayak pindah studio lah kalau menurut saya itu kalau ada kalau ada saran lain apa kalian lain bisa komen-komen lah di kolom komentar next yaitu mainline saga yang diadaptasi dari manga karya Makoto Yugimura bukan Makoto Shinkai nah ini tayang pada tahun pada bulan Juli tahun 2019 dan diproduksi oleh WIT Studio kalau tidak salah WIT Studio itu yang memproduksi Attack on Titan kalau tidak salah kalau salah benar kan ya anime ini memiliki total 24 episode ceritanya yang disajikan berdasarkan pada sejarah era keemasan Viking di Eropa pada awal abad ke-11 beberapa tokoh dalam anime ini berdasarkan seperti tokoh nyata dalam sejarah seperti Lev Eriksan & Kenute Kenute apa Kenute ya Kenute balik Film Tuhan Saga bercerita tentang seorang anak bernama Thorfinn yang menyelinap ke kampan rombongan ayahnya untuk memilih perang namun di kampan jalanan ayahnya tewas dan memilih bunuhnya dari para Viking sejak saat itu waktu bertekan ini belum melihat kok sudah punya saya aku masih nilai duit tapi durung tak delok sampe saya oke itu Bungo Stray Talk Season 3 setelah disuguhkan cerita yang epic pada season ke-2 serta ada kamera warna epic pada movie-nya kini Season 3 dari Bungo Stray Talk akhirnya akhirnya sudah saya lihat meski demikian kali ini Bungo Stray Talk namanya lebih fokus pada flashback dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada season sebelumnya serial anime ini diadaptasi dari manga karya Kafka Asagiri dan Sangho Hanukawa Studio Bones selaku studio yang memproduksi anime ini sejak pertama hingga ketiga membuat Bungo Stray Talks tetap memiliki kualitas anime yang tidak diragukan oke next nomor 8 Dororo 2019 serial anime Dororo merupakan adaptasi dari manga karya Osamute juga yang dirilis pada tahun 1962 kayak apa ya termasuk yang 2019 itu Remix Remix yang pada tahun 1969 yang berjudul Dororo to Hakim Haji Maru tak hanya saya tidak salah pada tahun yang begitu dikuat oleh Faction D ambil oleh video kini anime Dororo ini digarap oleh Saya Suka Production & Mapa Studio sebagai supranatural Dororo yang mengisahkan perjalanan Hakimaru yang merupakan anak yang ditumbalkan kepada par iblis oleh ayah ini sendiri demi kekuasaan telah dibuang oleh orang tuanya karena cacat Hakimaru pun ditemukan oleh seorang dokter yang membantu dengan memberi amatan tubuh kuatan Perjalanan Hakimaru pun dimulai ia harus melawan para iblis demi mendapatkan kembali bagian tubuhnya di tengah perjalanannya Hakimaru bertemu dengan si Dororo yang akhirnya selalu menemani Hakimaru melawan para iblis kalau menurut saya anime ini sangat bagus juga sih kalau di tahun 1969 Dororo nya itu ngomong tapi kalau yang 2019 ini kalau gak salah tidak tidak ngomong sama sekali oke next night Fire Force Fire Force merupakan serial anime yang diproduksi David Production yang diadaptasi dari manga karya Atsushi Atsushi Kokubo anime ini bergenre science fiction serta memenuhi total 24 episode concept yang unik disukurkan pada anime ini dimana anime yang menceritakan tentang para damkar yang menggunakan keempatan super dalam memenuhi kebakaran kepakaran di tangannya sendiri bukanlah kepakaran biasa maupun kepakaran manusia dimana manusia bisa secara terbakar menjalin infernal Sindra Kusakafe sebagai tokoh utama bergabung dengan Special Fire Force Company A dan mulai mencari tahu asal usul kemunculan infernal dan kebenaran dibalik kematian keluarganya 20 tahun lalu ini sangat rekodit banget look saya sudah lihat sampai sekarang wah mantap jiwa emang oke yang terakhir yang terakhir nomor sepuluh adalah Dr. Stone anime dengan film dari science fiction ini merupakan adaptasi dari manga karya Tuijiro Inagaki dan Boichi digarap oleh TMS Entertainment studio yang juga memproduksi di titik Conan Dr. Stone yang tayang pada tanggal 5 Juli 2019 ini mengisahkan tentang peradaban manusia yang hilang pakai baca yang mencari umat manusia yang menjadi patuh setelah ribuan tahun yang taiju dan anak jenis bernama shengku akhirnya berhasil bangun mereka berdua pun bertekad untuk membangun peradaban yang telah diambil oleh alam dengan kekuatan sains meski begitu rencana mereka bukan tanpa di tangan sebab ada pihak yang tidak dikembang ketika ingin dunia ini kembali di penuhi manusia kalau menurut saya Dr. Stone ini bagus banget loh bahkan temenku itu menyokong R SMA dengan R IPA aku meru-meru pinter gara-gara ngeluk Dr. Stone ini a true story aku bahkan R IPS level aku aku paham dating R IPA gara-gara ini dengan Dr. Stone so terima kasih